Halo kembali lagi di channel ku ya dan kita bermain play together lagi Oke teman-teman seperti yang teman-teman lihat ya di sini aku ada di sebelah Nick Fury nah sebentar ada yang like ya tunggu sebentar kita like dulu Zika terima kasih nah disini aku akan memberitahukan bagaimana tips dan trik supaya teman-teman bisa menjadi juara satu atau peringkat satu di dalam game battle royale play together ini ya Oke kita langsung masuk ke dalam arenanya ya Nah kuncinya disini teman-teman itu adalah yang pertama hindari war terlebih dahulu ya kemudian kalian amankan dulu senjata-senjata seperti kayak yang jarak jauh kalau aku sih minimal bom ya Nah kemudian kalian tuh harus ambil baterai terlebih dahulu baterai itu buat apa baterai itu buat meningkatkan senjata dan vitalitas kalian atau darah kalian jadi kalian tuh kalau ditembak gak berkurang banyak jadi ibaratnya tuh kayak level baterai itu ya Nah kita langsung aja ke prakteknya teman-teman ya meskipun ini aku ngasih tahu tapi teman-teman bisa ikuti ya caranya ya Nah yang penting kalian tuh harus bisa baca item-itemnya ya Nah kalau ada yang senjata itu senjata kalau peluru itu peluru untuk nambah senjata kalian kalau kotak darah itu untuk menambahin darah teman-teman Nah disini kita sudah mulai ini agak ngelag ya nggak tahu kenapa pada servernya Nah pertama-tama teman-teman tidak usah war terlebih dahulu teman-teman sembunyi-sembunyi aja sneaky-sneaky aja cari tempat yang kira-kira ada itemnya banyak ya Nah misalnya kalau ada senjata ambil aja untuk membekali persenjataan buat teman-teman kemudian kalian menjelajahi dengan hati-hati ya menjelajahi dengan hati-hati Ots jangan ini jangan mendekat dulu dengan orang lain kalian cari baterai ya cari baterai cari baterai ini peluru tidak perlu awal-awal kalian cari baterai 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 nah hindari orang jangan ketemu orang tapi kalau sudah sudah terdesak tembak ya kalau udah terdesak tembak Nah itu ada yang meninggal kan ada yang meninggoy tuh nah nah itu kita cari yang baterai ya Nah kemudian cara nembaknya tuh kalian geser ke ini kedepan dan tahan ya cara nembaknya seperti itu kalian harus cari baterai terlebih dahulu Oh ini bom Oke enggak papa bom Nah kalau dapat baterai kan lebih enak ya Nah kalian keliling-keliling aja cari baterai cari baterai ya cari baterai mana baterai ini tembakan Oke tampil aja nah cara nembaknya gini ya kalian tahan kedepan ditahan jangan dilepas tapi ditahan ya Nah itu ada baterai teman-teman sambil baterainya ya tuh ambil baterainya seperti ini nah kemudian ada zona yang itu zona itu kalian jangan nggak boleh di luar kalian harus di dalam sebagaimanapun caranya kalau di dalamnya nah ini ada orang kita tembak aja kita roket aja kita roket aja terus kita roket ini si Andre kita roket terus sampai dia minggir aduh baterai kejadian diambil ya baterainya diambil temen Oh no kita lempar lagi Oke kita ambil ya temen kita ambil kita ambil nih kita matikan aja ini nah mati nah Andre kita tembak ya nice dah menang intinya teman-teman di awal-awal jangan melakukan war terlebih dahulu ya kalian cari-cari aja senjata terlebih dahulu kalau minimal bom Nah setelah itu kalian eh apa namanya cari baterai nanti kan muncul bunyi teng-teng-teng nah muncul temen itu itu kalian harus cari item ya Nah yang temen itu sebenarnya orang mati Nah kalau ada orang yang mati itu nanti akan muncul beberapa item baru itu di setiap detiknya nah levelnya itu berada di atas kepala kalian yang tanda petir tanda petir biru Nah itu level kalian Ibar tuh aku asumsikan tuh level jadi kalau semakin tinggi level kalian kalian itu akan enak menyerang orang makanya di awal-awal kalian jangan war terlebih dahulu lebih baik kalian sembunyi-sembunyi aja sampai kalian menemukan baterai Nah kalau ada misalnya di atas kalian tuh ada satu level satu ya musuhnya level 0 ya sudah sikat karena levelnya lebih tinggi daripada kalian ya Nah seperti ini tuh lihat karena ada 500 kan itu 500 HP dan ini eh tanda petir biru itu adalah level kita Nah kita semuanya jadi lulusan santai kita cari dulu aja senjata-senjata yang kira-kira enak Nah kita dapat ini tapi kalau ketemu orang kita tembak aja Oke Wah kita kena ya kita mundur dulu kita mundur dulu ini ini sudah berbahaya berbahaya karena dari kita udah setengah biarkan orang berkelahi di situ ini ada orang kayaknya di sini kita tembak aja ya Nah kita tembak kita tembak Apakah dia kabur tuh kabur dia kan Oke dapat baterai 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 kita ambil dulu baterainya nice baru kita lari baru kita lari jangan sampai mati ah tidak aduh nabrak nabrak kaktus Oke kita lari kita lari kita lari kita cari darah ya temen cari darah kalau udah sekarang kita cari darah semoga aja tidak ketemu orang ah di depan kita ada baterai dan kita kalah ya pokoknya seperti itu temennya jadi intinya kalian harus cari senjata dulu jangan war dulu dan kemudian cari baterai ya baterai adalah kunci kemenangan dalam game battle royale ini ya kita quit ya kita coba nextnya lagi Oke kita coba game baru aja ya kita game baru lagi di peringkat 8 kita tadi eh tabrakan ya dengan orang karena di atas bawah itu kita tuh sudah ada orang nah usahakan teman-teman tuh cari yang sepi ya cari yang sepi dan pokoknya gimana caranya ini kan battle royale ya pintar-pintar kalian tapi tipsnya kalian harus mendapatkan baterai dan senjata di awal-awal ya jadi kalau kalian level 1 duluan yang lainnya masih level 0 udah hantam aja ya tapi tetap hati-hati harus lihat kiri kanan kalian enggak bisa sembarangan ya Nah itu ada baterai bukan ada baterai kan Nah ambil baterainya nah baru kalian tembak nih orang nih tuh 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 dia bingung tuh Agnes Mac mati ya ini kita ambil up ada orang kita lari dulu kita lari dulu santai teman-teman kita cari-cari dulu baterai baterai Oke enggak ada kalau darah kita Oh ini ada orang wah AFK sepertinya ya udah kita hajar-hajar terus aja kita hajar terus kayaknya dia ekadai bye bye Oke itu ada yang ngambil darah ya ini kita ambil senjata kita tembakin ini yang kayaknya di jago nih ini jago nih oke dia masuk semak-semak kita biarin aja ada baterai kita ambil baterai temen ya Ingat baterai adalah segalanya baterai penutup ada kemenangan di game ini teman-teman harus hati-hati Oh ini 10 kita ambil aja deh oke Apakah ada orang di sini semak-semak nice udah terbuka ya senjatanya kemudian kita ambil aja darahnya daripada diambil orang lain lebih kita ambil aja terlebih dahulu biar mereka nggak bisa healingnya nah disini ada baterai ambil lagi baterainya nice ini ada senjata senjata bagus yang hijau ini Oke kita dapat kita udah siap bertarung teman-teman kita nanya ada orang di sini ini ada orangnya tuh oke mati kita juga mati Aduh data di level 3 juga teman-teman wah kayaknya kalah deh nah kalah ya pokoknya seperti itu ya teman-teman ya Aduh ini gitu intinya kalian harus ambil baterainya terlebih dahulu yang nggak nggak apa-apa ya peringkat tiga namanya ternyata yang musuh kita tadi tuh dia lebih ngerti juga main pokoknya tips and tricknya teman-teman harus cari baterainya lagi baterai bukan baterai ya intinya cari baterai cari senjata yang jarak jauh hindari war pertama-tama kali ya Oke kita langsung ke match selanjutnya Oke let's go Nah teman-teman kita sudah di ronde yang keberapa nih keempat atau ketiga nah disini sama seperti yang bilang tadi di awal juga ya yang penting dimanapun kalian start dimanapun posisi kalian berada kalian harus cari item terlebih dahulu dan ingat baterai baterai dan baterai kalian harus mencari baterai kalau nggak dapet baterai cari senjata kemudian ambil semua kotak-kotak healing atau kotak-kotak darah yang ada gambar tanda tambahnya putih itu nah kalian harus ambil semua jangan sampai orang lain yang ambil jadi harus teman-teman yang ambil biar nanti pas di akhir sudah zonanya sudah menipis atau zonanya sudah mengecil kalian darahnya penuh dan kalian bisa babat habis orang-orang yang tersisa di lingkaran kecil itu dan tentunya teman-teman harus memperhatikan levelnya ya kalau sudah levelnya cukup bintangnya yang biru petirnya itu sudah lebih tinggi daripada player lain boleh kalian war dan kalian hajar playernya oke teman-teman mungkin segini aja penjelasanku mengenai permainan game battle loyal play together ini ini seru banget kukira ada sistem ranknya ternyata tidak ada dan hanya main game biasa tapi ini menurutku suatu terobosan yang baru dari play together dan sangat-sangat bagus oke teman-teman segitu aja mungkin kalau ada salah-salah kata atau salah-salah kalimat bisa kalian di kolom komentar aja ya dan kalau kalian suka videonya jangan lupa klik like share komen dan subscribe ya nah ini teman-teman tonton sampai habis ya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati